Oke geng, pada kesempatan kali ini seperti terlihat di judul dan thumbnail pada video ini kita akan mereview atau membahas penghasilan Youtubenya Sarah Wijayanto sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channelnya Sarah Wijayanto berwarna di subscribe jangan lupa di like, comment, dan share di setahun videonya dan channel ini juga Andrei Fitra Kurniawan jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share di setahun videonya tentu saja disini saya akan mereviewnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari social blade ya oke geng, selanjutnya kita beralih ke channel Youtubenya Sarah Wijayanto disini pasingan terbarunya Sarah yaitu video yang berjudul Fixed Production Tagar DMS Second Anniversary di pasing 3 hari yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 2,8 juta views lalu geng, pasingan terbaru berikutnya di channel Youtube Sarah Wijayanto yaitu video yang berjudul Nikita Mirzani Tagar DMS Second Anniversary di pasing 3 hari yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 3,7 juta views kemudian pasingan terbaru berikutnya dari Sarah Wijayanto yaitu video yang berjudul Ayu Ting Ting Tagar DMS Second Anniversary di pasing 3 hari yang lalu juga dan berhasil ditonton sebanyak 3 juta views kemudian geng, pasingan terbaru berikutnya di channel Youtubenya Sarah Wijayanto yaitu video yang berjudul Hantu Nda Part 2 DMS Penelusuran di pasing 6 hari yang lalu dan telah ditonton sebanyak 2,9 juta views lalu pasingan terbaru berikutnya dari channel Youtubenya Sarah Wijayanto yaitu video yang berjudul Hantu Nda DMS Penelusuran Part 1 ya di pasing 1 minggu yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 3,9 juta views wow, luar biasa geng, pasingan terbarunya Sarah Wijayanto sampai jutaan semua lalu pasingan populer atau pasingan yang paling banyak ditonton di channel Youtubenya Sarah Wijayanto yaitu video yang berjudul Rumah Raffi Ahmad Gigi DMS Investigasi diposting 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 18 juta views wow, berikutnya pasingan populer di channel Youtubenya Sarah Wijayanto yaitu video yang berjudul Tante Kun DMS Penelusuran di pasing 9 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 13,9 juta views lalu pasingan populer selanjutnya di channel Youtubenya Sarah Wijayanto yaitu video yang berjudul Rumah Raffi Ahmad Part 2 DMS Investigasi diposting 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 10 juta views berikutnya geng, postingan populer di channel Youtubenya Sarah Wijayanto yaitu video yang berjudul Hantu Dirumah Ricis DMS Investigasi diposting 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 9,9 juta views hampir 10 juta views ya semoga ada postingan populer yang baru yang viewsnya melebihi postingan populer utama saat ini, amin lalu kita beralih ke social blade-nya Sarah Wijayanto disini geng, tercatat Sarah Wijayanto telah mengupload video sebanyak 168 video dari 168 video itu berhasil mengumpulkan subscriber sebanyak 6,85 juta subscriber otw 7 juta subscriber ya, semoga bulan ini sampai 7 juta subscriber ya, amin lalu dari 168 video itu, total video viewsnya Sarah Wijayanto itu mencapai 573.242.806 views jadi rata-rata views per video itu bisa 3,4 jutaan views ya, wow luar biasa lalu geng, country atau negaranya Indonesia tentunya, tipe channelnya Sarah Wijayanto yaitu people atau perorangan Sarah Wijayanto membuat youtube pada tanggal 29 Oktober 2009, jadi 11 tahun yang lalu kemudian kita beralih ke total grade dan rankingnya Sarah Wijayanto berdasarkan social blade total grade-nya Sarah Wijayanto yaitu aminnya, kemudian ranking social blade-nya Sarah itu menempati peringkat 2607 dunia lalu ranking subscribernya Sarah Wijayanto menempati peringkat 1431 dunia berikutnya ranking video viewsnya Sarah Wijayanto menempati peringkat 8.225 dunia lalu ranking country atau ranking di negara Indonesia sendiri, channel youtube Sarah Wijayanto menempati peringkat 41 lalu ranking tipe channelnya people, channel Sarah Wijayanto menempati peringkat 118 dunia semoga kedepannya total grade dan rankingnya Sarah Wijayanto naik terus ya, amin lalu geng dalam 30 hari terakhir jumlah subscribernya Sarah Wijayanto mencapai 360.000 subscriber turun 10% semoga kedepannya kembali meningkat, lalu dalam 30 hari terakhir jumlah video viewsnya Sarah Wijayanto naik sebanyak 13,1% itu mencapai 50,04 juta semoga kedepannya jumlah video viewsnya Sarah Wijayanto tetap meningkat ya, amin lalu geng kita beralih ke estimasi penghasilan per bulan dan estimasi atau perkiraan penghasilan per tahunnya Sarah Wijayanto dari youtube berdasarkan socialblade estimasi penghasilan per bulannya Sarah Wijayanto di interval 12.500 dolar sampai 200.200 dolar sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya itu di interval 150.100 dolar sampai 2,4 juta dolar wow karena estimasi masih dalam mata uang dolar ayo kita ubah ke mata uang rupiah dengan mengkalikan nilai dolar hari ini ya jadi estimasi penghasilan per bulan yang minimum itu 12.500 dolar dikali 14.500 rupiah nilai dolar hari ini jadi totalnya 181.250.000 rupiah sedangkan estimasi penghasilan per bulan maksimum itu 200.200 dolar dikali 14.500 rupiah nilai dolar hari ini jadi totalnya 2.902.900.000 rupiah sedangkan estimasi penghasilan per tahun yang minimum itu 150.100 dolar dikali 14.500 rupiah nilai dolar hari ini jadi totalnya 2.176.450.000 rupiah berikutnya estimasi penghasilan per tahun yang maksimum itu 2,4 juta dolar dikali 14.500 rupiah nilai dolar hari ini jadi totalnya 34.800.000 rupiah wow banyak sekali geng jadi itulah review penghasilan youtube-nya channel sarawijanto berdasarkan sosial bleed jadi itu hanya estimasi geng hanya perkiraan atau taksiran berdasarkan sosial bleed jadi yang tahu penghasilan yang akurat kali itu channel youtube-nya sarawijanto sendiri pihak dari mereka sendiri oke geng sekian konten kali ini apabila dari kalian ada yang ingin merukis apalagi mau di review silahkan komen di bawah ini mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini semoga kedepannya channel youtube-nya sarawijanto terus meningkat ya terus maju dan dari segi penghasilan youtubenya baru dari segi subscriber video bisnya sarawijanto meningkat terus mudah-mudahan oke geng tetap support channel ini dan channelnya sarawijanto dengan subscribe, like, komen, dan share di setiap videonya sampai jumpa di next video thanks for watching terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh